Oke, melanjutkan di chapter 4 yang kemarin, kita berbicara tentang metode untuk mengukur produktivitas yang eksisting. Jadi yang seperti sudah kita diskusikan, di siklus produktivitas itu diawali dengan mengukur kondisi eksisting. Kemudian kita evaluasi kondisi eksisting itu, nanti akan ketahuan di mana akar masalah sehingga produktivitas kita tidak terlalu baik. Kemudian dibuat perencanaan untuk meningkatkan produktivitas, P-nya itu, lalu I-nya adalah implementation atau improvement. Jadi kita mengimplementasikan rencana untuk proses perbaikan kita. Hari ini kita diskusikan ada beberapa metode ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengukur produktivitas. Jadi ini yang kemarin juga di chapter 4 sudah kita bahas. Jadi profitabilitas atau performance dari suatu organisasi bisnis itu ditentukan oleh tiga hal diantaranya, inovasi, productivity, dan quality of working life. Nah pembahasan kita ada di productivity engineering ini. Productivity engineering ini menyangkut yang namanya efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari produk yang kita buat. Kita akan masuk sekarang ke model-model pengukuran produktivitas ini. Yang pertama akan kita bahas adalah model objective matrix, mungkin hari ini. Kemudian nanti di berikutnya ada model Craig Harris, model mundel, kita akan coba lihat juga. Kemudian model American Productivity Center atau APC. Yang paling banyak digunakan untuk mengukur produktivitas atau perusahaan, ini sudah sangat klasik ilmunya, tetapi masih digunakan dan masih terus berkembang. Ada yang namanya objective matrix atau omats. Jadi kalau per definisi, omats adalah perusahaan partial produktivitas yang dikembangkan untuk menggantikan produktivitas di setiap bagian dari sistem firm, berdasarkan kriteria produktivitas. Nanti akan kita lebih jelas kalau lihat contoh saja. Ini dikembangkan oleh James Elrich dari Departemen Industrial Engineering Oregon State University. Nanti kita akan lihat contohnya. Dalam objective matrix atau omats, dalam model omats, ini kita membagi, ada satu matrix seperti ini, kita bagi menjadi tiga blok. Blok A adalah definisi dari produktivitasnya sendiri, yang kedua adalah blok quantification, dan yang ketiga adalah weight and value bloknya. Jadi ada bobot. Nanti di bawahnya itu ada skor. Kita lihat nanti contohnya. Nah, jadi seperti ini. Di atas adalah kriteria yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan produktivitas. Kemarin kalau kita lihat kan kriteria kalau untuk jurusan teknik industri, jumlah mahasiswa baru yang diterima, jumlah lulusan per periode, kemudian IPK rata-rata, lulusan, kemudian gaji pertama dari lulusan. Itu kemarin kita membuat kriteria yang seperti itu. Kalau untuk di jurusan teknik industri. Nah, kemudian yang baris kedua, ini ada mister performance-nya, bagaimana mengukur performance dari masing-masing kriteria itu. Kemudian ada, di sini adalah expected performance, jadi performance yang diinginkan, atau kita sebut saja sebagai target. Kemudian di sini ada, kemarin saya sampaikan, kalau produktivitas itu harus kita ukur dengan periode dasar, yang kita sebut sebagai base performance-nya. Base performance-nya kalau di sini biasanya di objective matrix itu di level ketiga. Level ketiga itu sebagai objective, sebagai base performance, periode dasar untuk membandingkan. Kemudian yang nol, ini adalah worst performance, atau performance yang terburuknya. Jadi, performance dari setiap kriteria produktivitas nanti ada di rentang terburuk nol sampai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian base performance atau periode dasarnya ada di blok ketiga, di baris ketiga. Nah, ukuran-ukuran nanti yang akan kita hitung, yang akan kita observasi, itu ada di level 4 sampai dengan 9. Kita lihat contohnya. Nah, kemudian di bawah sini adalah skornya, skor bobotnya. Kemudian nanti kita akan ketemu value-nya. Value sama dengan... Apa ini? Ada value gitu ya. Nanti kita cek di contoh saja ya, biar gampang. Saya ambil contoh seperti ini. Sebagai sebuah contoh kasus, ini dalam buku Objective Matrix. Jadi, ada suatu perusahaan, dia punya kriteria untuk mengukur produktivitasnya, itu ada 6. Yang pertama adalah speed of service. Ini ukurannya adalah menit. Speed of service, jadi kecepatan waktu pelayanan. Ada server, berapa cepat dia melayani kliennya. Kemudian ada lateness, keterlambatan. Keterlambatan adalah menit per hari. Kemudian ada antrian. Antrian adalah jumlah orang yang mengantri. Kemudian ada idle time. Idle time ukurannya adalah menit. Kemudian ada absent, ketidakhadiran, karyawan. Kemudian ada komplain dari klien. Jumlah orang yang komplain per minggu. Biasanya didefinisikannya seperti itu. Saya ambil contoh ini, ini kasusnya lama, tahun 2003, di buku yang cukup lama. Saya sebutkan tadi, ini adalah model yang sangat klasik, tapi masih banyak digunakan. Ada the worst performance-nya, untuk speed of service, performance terjeleknya adalah 10 menit per orang. Kemudian expected performance-nya, tadi yang dibalik ke 10, yang diharapkan adalah 2 menit per orang, waktu pelayanannya, per klien. Kemudian base performance dasar, performance dasar yang kondisi ada saat ini adalah 4 menit per orang, waktu pelayanan. Diukur pada bulan Desember 2003, diperoleh. Jadi kalau ini adalah pada Januari 2003, di awal tahun, di akhir tahun diukur, ternyata kondisinya ini adalah 3, latenessnya 30, antriannya 5 orang, idle timenya 40 menit, ketidakhadirannya ada 5 orang per hari, kemudian komplainnya ada 2 komplain dari 2 orang per minggu. Seperti ini. Ini contoh kasusnya seperti ini. Yang di atas adalah productivity kriterianya. Tadi ada kecepatan pelayanan di sini, kemudian ada keterlambatan, kemudian ada panjang antrian, lalu waktu tunggu, kemudian ketidakhadiran karyawan, dan jumlah komplain per minggu. Oke, saya tunjukin lagi ya. Untuk expected performance-nya, expected performance, ini ada diharapkan 2, 10, 2, 15, 2, 0. Jadi didapatkan dari ini, expected performance. Performance yang diinginkan, target, targetnya itu yang ini, ditulis di baris yang ini, 2, 10. Kemudian yang base performance-nya, periode dasarnya itu ada di 3, ada di periode 3, 4, 45, 5, 30, 4, 5. Ini nanti ada satu, ini yang base performance yang di baris ketiga, kita pindahin ke sini. Ini yang baris ketiga, base performance, kita pindahkan ke sini, 4, 45, 5, 30, 4, dan 5. Mudah-mudahan paham ya, sampai sini ya. Jadi yang sudah kita pindahkan adalah yang expected performance, periode dasar, base, kemudian missed performance, di akhir tahun, kemudian worst performance. Worst performance itu yang terburuk. Ini ada di baris ke 0. 10, 60, 8, 60, 7, 7. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Jadi yang kita dapatkan adalah kondisi expected performance, 2, kemudian base performance, 4, kemudian worst performance, di baris ke 0. Jadi baris 0 sudah diisi, baris 3 sudah diisi, baris ke 10 sudah diisi. Nah tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang belum ada, yang belum ada angkanya. Caranya bagaimana? Kalau kita diketahui baris ke 0, diketahui baris ke 3, ini kita coba interpolasikan. Kita interpolasikan. Ini untuk, saya ambil contoh ya dari sini, untuk baris ke 3 yang kecepatan pelayanan nih, 4 ya. Ini 4 kita, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris, yang terburuknya 10, yang base-nya 4. Berarti 10 dikurangi 4 ya. Ini supaya skalanya sama, supaya skala setiap barisnya sama. 10 dikurangi 4, 6. kita bagi ke dalam 3 baris yang masih kosong. Berarti kira-kira berapa angka diantara 10 dan 4, sehingga skalanya itu sama. Kalau begitu, 10 dikurangi 4, itu sama dengan 6, dibagi 3, masing-masing 2 skala. Jadi ke sini adalah 10, turun 2, 8, turun 2, 6, turun 2, 4. Paham ya? Jadi itu cara untuk mengisi baris-baris yang kosong, yaitu kita coba interpolasikan model matematik sederhana. Begitu pula untuk yang keterlambatan sama, 60 dikurangi 45, kemudian kita bagi menjadi 3 skala, supaya skalanya sama. Jadi kita dapatkan 60 kurangi 45, 15, 15 dibagi 3, 5. Jadi 60, turun 5, jadi 55, turun 5 lagi, jadi 50, ketemu lagi 45. Paham ya? Yang lain juga sama, kita kerjakan. Begitu pula untuk baris ke-4 sampai dengan baris ke-9. Kalau ini berarti 4 dikurangi 2, terus kita bagi di sini ada berapa skala? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 skala. Kita bagi, kemudian kita dapatkan angkanya tertentu, maka didapatkan nanti turun dari 4 menjadi 3,72, turun jadi 3,44, dan seterusnya sampai dia ketemu angka 2 yang diekspektasikan tadi. Begitu pula untuk yang kriteria-kriteria yang lain. Dengan demikian, kita nanti akan sudah mengisi masing-masing kolom dari matriks ini dengan menggunakan interpolasi tadi. Kemudian skornya di sini untuk yang bobotnya dulu, untuk kriteria pertama itu dikasih 20%, kriteria kedua dikasih 30%, 10%, 15%, 15%, 10%. Pembobotan ini dari mana? Ini pembobotan ini disesuaikan dengan kebijakan manajemennya. Di antara kriteria-kriteria itu, mana, prioritas mana yang menunjukkan angka paling penting sampai ke yang bawah-bawahnya. yang bobotnya terbesar tentu itu menunjukkan kontribusi yang terbesar. Faham sampai situ ya? Kemudian yang di bawahnya itu baru ada value. Kemudian nanti akan ketemu skor karnesnya berapa, ketemu indeksnya berapa. Ini saya ambil contoh kita bahas yang tadi. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau enggak nanti ada satu penjelasan sendiri tentang cara perhitungannya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Kita cek lagi. Untuk yang kalau sudah diisi semua, sudah kita isi semua ininya ya. Sudah kita isi semua kolomnya. Kita cek misalnya untuk kecepatan pelayanan. Tadi di akhir tahun didapatkan angka berapa? Didapatkan angka adalah 3. Angka 3 ini kita lihat ada di level mana. Yang paling mendekati angka 3. Yang paling mendekati angka 3 adalah 3,16 dan 2,88. Kita ambil yang paling dekat 3,16. Sehingga untuk kecepatan pelayanan itu skornya ada di level 6. Oke. Ada di level 6. Kita pindahkan ke bawah ini. Level 6. Bisa dipahami sampai sini? Begitu pula untuk yang kedua. Untuk yang keterlambatan. Tadi didapat untuk yang keterlambatan angkanya 30. Kita cek 30 itu adanya di mana? Oh ada di level 6 juga di sini. Ini 30. Ada di level 6. Sehingga kita tuliskan di skornya adalah 6. kemudian untuk panjang antrian tadi ada 5. Panjang antrian ada 5 pas pengukuran. Kita cek lagi 5 itu dekatnya di mana? Oh ternyata ada di base atau di baris ketiga. Ada di sini. Kita tuliskan ke bawah baris ketiga. Yang lain juga sama. Ini ada di baris kedua, ini baris kedua, ini ada di baris ketujuh. Kita kalikan dengan bobotnya tadi. 20 kan bobotnya tadi, 6 x 20 120 atau kalau dipersetkan juga boleh. Sama saja. 6 x 20 120 6 x 30 190 sehingga didapat nilai akhirnya adalah 460. Jadi nilai pada akhir tahun 2003 tadi pas diukur di Desember produktivitasnya ada di angka 460. Seperti itu cara pengisiannya. Kita lihat indeks of performance-nya indeks yang ini indeks of performance adalah productivity indicator dikurangi dengan periode dasar dibagi dengan base performance x 100%. Tadi base performance-nya periode dasarnya adalah 300. Jadi ada di sini yang level 300. Productivity indicator-nya 460. 460 adalah ini. Ini dijumlahkan semua dapat angka 460. 460 sehingga value atau skor kali bobotnya adalah indeks performance-nya 460 dikurangi 300 dibagi dengan 300 dapat 53,33%. Jadi indeks performance dari produktivitas kasus tadi itu adalah 53,33%. Artinya apa? Masih banyak peluang untuk meningkatkan produktivitasnya. yang tertingginya nanti ke 100%. Ini masih baru setengahnya. Apa saja nanti yang bisa kita perbaiki? Ini yang paling rendah ini ada di waktu tunggu, ada di baris kedua, di bawah base period malah. Untuk tingkat ketidakhadiran juga tinggi. Ini yang dua ini yang ada di bawah periode dasar. Ini dulu yang bisa kita improvement improvement untuk proses produktivitas berikutnya. Caranya bagaimana? Misalnya untuk absen. Untuk absen, misalnya kita cari tahu kenapa banyak-banyak karyawan yang tidak hadir. Artinya tadi, mungkin working off life-nya tidak bagus. Itu kita cari bagaimana caranya supaya mereka betah untuk bisa bekerja di perusahaan kita. Mungkin ada pelatihan, mungkin ada insentif, dan sebagainya untuk menurunkan tingkat ketidakhadiran karyawan. Bisa dipahami, itu adalah metode objektif matrix. Untuk metode mundel, Anda bisa baca dulu, nanti kita diskusikan. Ini lebih mudah dari yang objektif matrix tadi. Ini model yang mundel. menggunakan indeks, indeks of productivity. Dicek apakah kurang dari 100 sama dengan 100 atau lebih dari 100 seperti contoh yang di objektif matrix tapi juga dipergunakan. Ini yang model Martin mundel. Productivity indeks itu sama dengan ini ada pembahasannya. Agregat output yang diukur pada suatu periode tertentu. AOBP-nya itu adalah agregat output pada base period. Jadi hampir mirip sebetulnya dengan yang objektif matrix. Cuma caranya saja agar berbeda. Jadi AOMP dibagi dengan AIMP per AOBP per AIBP. AIMP-nya apa? Agregat input pada measure period. Ini akan didapatkan. Tinggal Anda dapatkan data-data ini dulu, baru kemudian kita masukkan ke dalam modelnya. nanti kita akan dapatkan berapa indeks. Ini juga contoh kasus untuk yang model Marvin Mundell. Silahkan nanti dipelajari. Ini ada contoh untuk kasus ini. Solusinya adalah ABCD dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita ukur dulu. Nanti kita ketemu produktivitas kita ada di level berapa. Tadi ada di level 53,3%. Berarti baru separuhnya dari kondisi ideal. Berarti banyak yang bisa kita benahi. Tadi yang paling prioritas adalah ketidakhadiran karyawan, jumlah panjang antrian. Berarti itu dulu yang kita coba improvement, yang kita perbaiki. Kalau itu kita perbaiki, nanti akan indeks produktivitasnya akan naik. Seperti itu. Ini contoh untuk perhitungan yang model Mundell. Silahkan nanti dipelajari. sudah sangat jelas. Ini juga model APC juga sama. American Productivity Center APC. Ini juga banyak dipergunakan. Silahkan Anda pelajari lagi. Ini saya sangat simpel juga untuk menghitung level profitabilitas. Ujungnya tetap ke produktivitas. Oke. Ini untuk contoh-contoh APC model. Silahkan di cek. Saya sudah share juga di GCR untuk Anda pelajari lebih lanjut. Contoh-contohnya sudah step by step coba saya tuliskan. Ini juga model Craig Harris. Modelnya sudah ada. Modelnya sudah sangat jelas. untuk contoh kasus yang tadi kata kuncinya adalah kalau tadi untuk menurunkan tingkat ketidakhadiran karyawan kita bisa lakukan training supaya mereka punya kompetensi yang jauh lebih tinggi. Atau misalnya banyak produk cacat karena karyawan yang tidak kompeten saat kita lakukan training dia akan menjadi lebih kompeten. Itu contoh-contoh model untuk mengukur productivity existing kemudian dari situ kita evaluasi faktor-faktor mana yang bisa kita tingkatkan productivity-nya baru kemudian kita rencanakan solusi untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Itulah satu siklus dari produktivitas. Mepi, measure, evaluation, planning, dan improvement atau implementation. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Kalau masih ada yang ditanyakan nanti kita coba diskusi lebih lanjut di sesi berikutnya.